Jangan salahkan Allah bila doa kita tidak dikabungkan Dan jangan pula marah-marah atau merasa pusat Sebuah kata yang disampaikan oleh Syekh Abdul Khadir Al-Jalani dalam Mahfatih Al-Gaib Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Asah, Asih, dan Asuh Serta Salam Jinsuh Untuk setelurku dikasih semua Apa kabar semua Berjumpa kembali dengan saya Mbak Putih Yusae di channel youtube Pasukan Krama Pada kajian ilmu kali ini saya akan membahas 10 sebab doa ilmu kita tidak manjur dan malah mencelakai diri kita Semua ini bermaksud untuk mengingatkan diri saya Juga semua setelurku yang ingin mendalami ilmu dan menambah wawasan serta pengetahuan Di dalam Sabda Rasulullah SAW menjelaskan Doa seorang hamba Allah tetap dikabulkan Selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa Atau memutuskan silaturahmi Atau tak terburu-buru Segera dikabulkan Menurut Sabda Rasulullah SAW Ada dua sebab mengapa doa tertolak Yang pertama yaitu tidak memperhatikan adab berdoa Baik adab lahir maupun adab batin Dan yang kedua perilaku buruk kita Jika kita berdoa sesuai dengan adab Namun belum juga dikabulkan Berarti ada pertimbangan-pertimbangan lain Yang membuat Allah tidak langsung mengabulkan Atau bahkan tidak mengabulkan doa kita Di antaranya yaitu satu Mungkin Allah menguji seberapa sabar dan ikhlas kita Dan seberapa sungguh-sungguh kita mengharap ridownya Yang kedua mungkin Allah tidak ingin kita celaka Karena kemungkinan Keinginan kita itu akan membuat kita celaka Dan Allah ingin mengganti yang lain yang lebih baik Dan yang ketiga mungkin Allah Tidak mengapukan sama sekali doa kita Karena Allah ingin menjadikan Doa tersebut sebagai amalan Atau ibadah kita sebagai bukal kita di alam lain Hingga akhirat nanti Sebab kedua Kenapa tidak dikabulkan adalah Perilaku buruk kita Yang selalu Tidak menjauhi larangan Allah Dan menjalankan Perintah Allah Tapi ada juga loh Yang berperilaku buruk Doanya terkabul Ini yang wajib dihati-hati Bisa jadi yang mengandungkan itu Adalah sepaksa jin atau syetan Yang akhirnya menyerumuskan kita pada dosa Dan kesengsaraan di dunia Hingga di akhirat nanti Dan inilah sepuluh penyebutan Pertama doa kita Tidak dikabulkan Allah Karena hati kita Telah mati dari sepuluh perkara ini Apa perkara itu? Di antaranya yaitu Satu Kita mengenali Allah Tetapi tidak menunaikan haknya Atau perintah Allah Dua Kita pasti membaca kitab Allah Tetapi tidak mau mempraktekannya Isi-isinya tersebut Tiga Kita mengaku bermusuhan dengan iblis Tetapi mengikuti sifatnya iblis Empat Kita mengaku cinta rasul Tetapi meninggalkan tingkah laku dan sunnah beliau Yang kelima Kita menginginkan surga Tetapi tidak berbuat menuju kepadanya Enam Kita bilang takut meraka Tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa Tujuh Kita mengakui kematian Itu akan terjadi pada kita Tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya Delapan Kita selalu asik meneliti aib orang lain Tetapi melupakan aib diri kita sendiri Yang kesembilan Kita makan rezeki Allah Tetapi tidak bersyukur kepada Allah Dan yang terakhir yang sepuluh Kita selalu melihat kejadian-kejadian yang buruk Dan sebuah karma Tetapi kita tidak pernah mengambil hikmahnya Malah kita mengikuti jejak jalan tersebut Itulah penyebab Kenapa doa-doa kita itu tidak dikabulkan Apalagi di zaman sekarang ini Susah terkabulkan Karena di zaman akhir ini Semakin banyak kemaksiatan Perbuatan baik dimusuhi Sedangkan hal buruk malah banyak pendukungnya Malah dibela Maka hati-hatilah Sebelum Allah murka Dan semua Atas perbuatan kita sendiri Semoga kita semua dijauhkan Dari semua itu Amin Sekian dari saya Semoga bermanfaat Akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!